Berikut adalah hasil lengkap babak 16 besar Australian Open 2024, hari Kamis 13 Juni. Di babak 16 besar Tunggal Putra, Alwi Farhan harus kalah dari pemain Chinese Taipei, Lin Chunyi, dengan skor 17-21, 22-20, dan 23-25 dalam durasi 1 jam 22 menit. Dan di babak 16 besar Ganda Putra, Mohamad Ahsan Hendra Setiawan berhasil mengalahkan Ganda Putra Beda Negara, Ting Yuan Kuoli Jaesun, dengan 2 game langsung, 21-9, dan 21-16 dalam durasi 23 menit. Di babak selanjutnya, babak perempat final, Ahsan Hendra akan melawan Ganda Putra Australia, Pramudya Kusumawardana Andika Ramadiansyah, head-to-head kosong-kosong. Di babak 16 besar Ganda Putri, Febriana Dwi Puji Kusuma Amalia Cahaya Pratiwi berhasil mengalahkan Ganda Putri Australia, Priska Kustiadi Nozomi Shimizu, dengan skor 21-9, dan 21-9 dalam durasi 23 menit. Di babak selanjutnya, babak perempat final, Febriana Amalia akan melawan Ganda Putri Australia, Caitlin Eagronia Somerville, head-to-head kosong-kosong. Di babak 16 besar Tunggal Putri, Esther Nurumitri Wardoyo berhasil menang atas pemain India, Malfika Bansod, dengan skor 21-17, dan 23-21 dalam durasi 50 menit. Di babak selanjutnya, babak perempat final, Esther Nurumitri Wardoyo akan melawan temannya sendiri, Komang Ayu Chahyadewi, head-to-head 21 untuk keunggulan Esther. Putri Kusuma Wardani berhasil mengalahkan pemain India, Anupama Upadyaya, dengan 2 game, 21-11, dan 21-18 dalam durasi 37 menit. Selanjutnya, di babak perempat final, Putri Kusuma Wardani akan melawan unggulan kedua asal Jepang, Aya Ohori, head-to-head 1-0 untuk keunggulan Putri. Di babak 16 besar Tunggal Putri, Komang Ayu Chahyadewi berhasil mengalahkan pemain Amerika Serikat, Lauren Lam, dengan skor 21-17, dan 21-13 dalam durasi 34 menit. Selanjutnya, di babak perempat final, Komang Ayu Chahyadewi akan melawan sesama pemain Indonesia, Esther Nurumitri Wardoyo. Head-to-head kedua pemain Indonesia ini adalah 2-1 untuk keunggulan Esther Nurumitri Wardoyo. Di babak 16 besar Tunggal Putra, Chiko Aura Dwi Wardoyo harus kalah dari pemain Chinese Taipei, Chia Haoli, dengan skor 19-21, dan 11-21 dalam durasi 34 menit. Di babak 16 besar Ganda Campuran, Jafar Hidayatullah Aisyah Salsabila Putri Pranata harus kalah dari unggulan kedua asal Hong Kong, Tang Chun Man Tse Ying Suet, dengan skor 18-21, dan 12-21 dalam durasi 34 menit. Dengan demikian, sektor Ganda Campuran Indonesia sudah tak memiliki wakil di perempat final Australian Open. Terima kasih telah menonton!